Sebagai sarana untuk mencetak calon-calon guru dan tenaga pendidik yang berkualitas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Terbiah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung mengadakan pengenalan budaya Fakultas Terbiah dan Keguruan dan refleksi Haris Santri. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta. Beginilah suasana kegiatan Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA Fakultas Terbiah dan Keguruan Institut Islam Nahdlatul Ulama atau Inisnu Temanggung yang mengadakan pengenalan budaya Fakultas Terbiah dan Keguruan PBFA 2023 dan refleksi Haris Santri. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung aula lantai 3 Inisnu Temanggung dan diikuti sekitar 250 peserta dari internal Inisnu Temanggung dan eksternal dari luar Temanggung. Pengenalan budaya Fakultas Terbiah ini bertujuan untuk mempersiapkan calon-calon guru dan tenaga pendidik yang berkualitas. Tujuan PBFK sendiri ya, untuk kegiatan PBFK sendiri yang pastinya mereka sebagai calon pendidik nantinya bisa siap diterjunkan ke lapangan tanpa melihat apa ya, dia itu tidak hanya sekedar ya saya nanti bekerja bukan seperti itu tapi bagaimana mempersiapkan calon pendidik yang benar-benar baik. Nah untuk kegiatan refleksi Haris Santri sendiri itu ya menyadarkanlah tujuannya sendiri salah satunya kembali lagi biar mengenang sejarah karena sebaik apapun kita saat ini karena kita berlatar-berlatar dari sejarah seperti itu. Nah kemudian refleksi Haris Santri ini juga salah satunya agar mewadai Santri-Santri itu biar mereka tahulah bagaimana problematika di dunia sekarang ini apalagi di era di sejarah. Dalam pengenalan FTBK dan refleksi Haris Santri dihadirkan dua narasumber dari praktisi nasional yaitu Gus Rifkil Muslim Suyuti dengan tema tantangan dan peluang bagi calon guru dan tendik dalam memajukan pendidikan Islam. Dan Ning Imas Fatim Matuz Zahra dengan mengangkat tema aktualisasi nilai-nilai aswaja dalam membentuk karakter maha Santri di era digitalisasi. Ini kita merefleksikan dari Santri yang tentu para Santri yang ada di Kabupaten Temahku dan juga sekitarnya itu ada tokoh yang perlu kita jadikan teladan dan beliau juga kita hadirkan dalam kesempatan ini sehingga nantinya apapun yang terkait dengan informasi yang disampaikan oleh beliau khususnya adalah mempersiapkan calon pendidik dan juga calon tenaga kependidikan itu bisa kita implementasikan dalam kehidupan yang ada di sekitar kita dan juga untuk peserta didik yang ada di lembaga pendidikan dasar sampai di lembaga bergabungan. Itu yang menjadi tujuannya. Semoga nantinya apasiswa kami, Pakuntas Terapiabungan Kuruan bisa mendapatkan langfaat yang bergabungan. Dan nantinya semakin membesarkan Inisnu menjadi universitas insya Allah dari Pakuntas Terapiabungan yang selanjutnya. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya refleksi hari santri dan mendatangkan pemateri-pemateri dan praktisi nasional dapat menambah pengetahuan bagi para peserta dan dapat memberikan dampak yang positif. Tegar Aldrian, Tumangguk TV